Amsal Pasal 22 Ayat 1-16 Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya, siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi resekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemohoh. Orang yang mencintai kesucian hati, dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalan adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah, untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja. Ayat 17-29 Amsal-amsal orang bijak Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, iya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.